Intro Memastikan makanan dan minuman di sejumlah pusat perbelanjaan dan pertokohan aman di Sperindak, Sumatera Barat bersama Bepo menggelar Inspeksi Mendadak atau SIDAK. SIDAK hari ini digelar di tiga titik, diantaranya di pusat perbelanjaan di kawasan Air Tawar, kemudian di kawasan Pondok, dan di Seributor di belakang Olo. Dari SIDAK yang dilakukan oleh Bepom dan tim menemukan sejumlah makanan yang kadar luar sa. Dalam hal ini, Bepom langsung menarik dan mengamankan pangan tersebut untuk dikembalikan ke distributor. Sementara itu, Ahli Madya Bepom Padang Antoni Asni menjelaskan, SIDAK sudah dilakukan sejak dua minggu yang lalu bersama tim gabungan dari Dinas Kesehatan di Sperindak Kota dan di Sperindak Sumatera Barat. Pada kesempatan itu, tim gabungan melakukan pemantauan terhadap makanan dan minuman di semua daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Diakui Bepom dari hasil pemantauan secara umum pangan yang beredar relatif aman, meskipun masih ditemukan satu atau dua item makanan yang kadar luar sa dalam hitungan hari, dan ini tidak begitu membahayakan. Temu kita juga tidak banyak ya, paling satu dua juga. Misalnya ada di toko, ada kelala lain dari mereka, ada yang kadar luar sa, tapi tidak banyak, tidak seperti sebelumnya ya. Ini jauh berbeda saya kira. Sementara itu, store manager Food Mart, Basco, Grand Mall, Mardiance, menanggapi adanya temuan sejumlah makanan yang sudah kadar luar sa. Pihaknya berkomitmen ke depan akan lebih fokus dan mengontrol pengecekan pangan yang masuk secara berkala. Nah untuk ini kita akan lebih fokus lagi, kita akan lebih kontrol lagi untuk pengecekan agar tidak ditemukan lagi barang-barang yang seperti itu. Bepom terus mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan selektif dalam membeli makanan dan minuman, terutama makanan pangan yang dijual dengan harga diskon. Delima Febria, Junis Artika, TVRI Sumatera Barat.